Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Bunda Diyah Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat Ayam saus teriyaki Ini terasanya enak banget Dari ayamnya itu yang gurih Krispy kriuk banget gitu Dan juga saus teriyakinya Yang enak banget Dan mudah banget Cara membuatnya Yuk langsung saja kita ke Cara pembuatannya Untuk daging ayamnya Saya menggunakan 1 per 4 kg Daging ayam bagian dada Atau setara dengan 250 gram Ini sudah saya potong Kecil-kecil dan cuci bersih Lalu tambahkan dengan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh merica bubuk Dan 1 per 4 sendok teh Kaldu bubuk Ini kita aduk saja Sampai rata Sampai bumbunya meresap Kurang lebih selama 5 menit saja Lanjut kita mau bikin Bahan celupannya dulu Sudah saya sediakan 200 ml air Dan saya tambahkan Dengan 1 butir telur 1 butir telur ini Saya kocok dulu Baru nanti saya masukkan Kedalam air Nah kalau teman-teman di rumah Mau membuat ayamnya itu banyak Bisa 1 kg atau 2 kg gitu Tambahkan aja jumlah airnya ya Tapi kalau untuk telurnya itu Tidak usah ditambahkan Cukup 1 aja sudah cukup ya Kalaupun nanti airnya sampai 2 liter Itu telur 1 juga masih cukup Nah sekarang kita mau buat tepungnya dulu Untuk tepungnya saya menggunakan 9 sendok makan munjung tepung terigu Dan tepungnya boleh pakai merek apa saja ya Tapi kalau saya menggunakan merek Cakra Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok makan kaldu bubuk 1 per 4 sendok teh merica bubuk Dan tambahkan dengan 1 per 4 sendok teh soda kue Lalu kita aduk sampai rata Nah ini sudah rata ya Seperti ini Nah kita mau buat Ayam crispynya dulu ya Ayam yang sudah saya marinasikan tadi Yang sudah saya diamkan selama 5 menit Ini kita masukkan dulu ke dalam tepung Di sini saya menggunakan tangan Ini tangannya juga sudah bersih ya Karena kalau menggunakan tangan itu nanti Crispy kriwilnya itu nanti Bisa jadi tambah banyak Tambah kriwil gitu ya Nah seperti ini Setelah kita masukkan ke dalam tepung Sekarang kita masukkan ke dalam Adonan pencelup air dan Telurnya tadi ya Tapi sebelum saya masukkan Saya beri saringan dulu Biar nanti gak perlu kita cari-cari gitu ya Langsung saja kita ambil dari saringan Nah ini usahakan Itu tepung yang menempel itu hanya sedikit gitu ya Ini kita pilah-pilah dulu aja Nah setelah itu Kalau pakai saringan kan tinggal kita Ambil gini aja ya saringannya Lalu kita masukkan ke dalam Bahan tepung tadi Lakukan selama 2 kali ya Prosesnya ini 2 kali Biar kriwilnya itu tambah Banyak ya Nah ini kita aduk-aduk aja Sampil kayak dipencet-pencet gitu Tapi mencetnya itu Jangan terlalu semangat ya Jadi biasa aja gitu Biar kriwilnya itu nanti tambah banyak Nah ini satu aja Baru sekali pencelup itu Sudah lumayan kriwilnya ya Jadi saya masukkan dulu Lakukan proses ini selama 2 kali Nah ini kriwilnya udah kelihatan ya Gak apa-apa Biar tambah kriwil lagi Jangan lupa untuk tetap support channel ini Dengan cara ketik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Serta share di berbagai sosial media Dan bisa diperhatikan ya Ini sekarang kriwilnya itu banyak banget Seperti ini Nah sebentar Kelihatan gak ya Nah wow ini ya Ini tuh kelihatan banget Banyak banget kriwilnya seperti ini Nah setelah proses ini Langsung bisa kita goreng Disini saya menggorengnya Menggunakan panci kecil seperti ini Karena apa? Untuk menghemat minyak ya Minyaknya biar gak begitu banyak Nah makanya saya menggunakan Bentuk panci yang kecil seperti ini Sebelum kita goreng Kita tes dulu Minyaknya itu sudah benar-benar panas Atau belum Dengan cara mencelupkan Tusuk sate seperti ini ya Nah kalau sudah panas Itu ditusuk satenya itu Kelihatan banget Kalau ada kayak gelembung-gelembung gitu Tandanya sudah panas Lanjut kita masukkan Ayam yang sudah kita lumuri tepung tadi ya Kita masukkan pelan-pelan saja Nah seperti ini Menggoreng ayam crispy Memang harus dengan minyak yang banyak ya Jadi memang harus Ayamnya itu terendam minyak sempurna Seperti ini Kalau tidak Nanti hasilnya itu Nanti juga gak bisa bagus gitu ya Nah kalau tepungnya itu Sudah kelihatan kokoh Seperti ini Bisa kita bolak-balik Wow Ini kelihatan banget kan ya Kriwilnya Tau kan ya Tadi itu ayamnya kecil-kecil banget Tapi setelah dilumuri tepung Hasilnya segini besarnya Dan ini bisa jadi ide jualan juga Dengan modal kecil Bisa mendapatkan untung yang banyak Nah ini bisa kita goreng sampai matang Nah ini sudah matang Warnanya sudah coklat keemasan seperti ini Bisa kita angkat dan kita tiriskan Lanjut kita bikin saus teriyaki nya dulu Disini saya menggunakan 1 sendok makan mentega Kalau mau menggunakan minyak goreng biasa juga boleh Tapi agar lebih kurih itu menggunakan mentega saja ya Lalu tambahkan dengan 2 siung bawang putih Yang sudah dicincang halus seperti ini Tambahkan juga bawang bombay Ini bawang bombay nya Saya hanya menggunakan 100 gram saja Ini dari 1 buah bawang bombay Saya hanya menggunakan setengahnya saja Kita tumis lagi Sampai sedikit layu gitu ya Lalu tambahkan dengan 200 ml air Masukkan saus tomat, saus sambal, saus teriyaki, kecap manis Masing-masing 3 sendok makan Tambahkan juga 1 per 4 sendok teh lada bubuk Nah kalau sudah mendidih seperti ini Masukkan juga 1 sendok makan tepung maizena Yang sudah dilarutkan ya Dan ini sudah matang Lanjut kita plating Saran penyajian Bagian bawah kita tata saja Ayam crispy nya seperti ini Lanjut bagian atasnya kita siram Menggunakan saus teriyaki nya Ayam saus teriyaki ini bisa jadi kita buat untuk ide jualan Bisa untuk nasi bok Atau juga bisa untuk rice bowl Seperti itu ya Terima kasih sudah menonton Semoga menginspirasi Kalau ada pertanyaan boleh diulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video kita berikutnya Sampai jumpa di video kita